Intro Kemudian kita akan masuk di dalam masjid ini sedikit Agak panjang, cuman harus kita fahami betul Salat kau berada di dalam masjid, di luar masjid bagaimana? Di dalam masjid Kalau kita, ini masalah sah saja, keutamaan membeda Kalau kita di dalam masjid, biarpun jarak antara imam dengan makmum jauh Salatnya tetap sah, tapi tidak mendapatkan pahala berjamaah Harus paham ini Yang santri ini, biasanya santri ini, belajar kitab Fatul Qoreb Pokoknya kalau di dalam masjid, biarpun jauh tetap sah berjamaah Saya nanya, itu sah ya Ustaz Sah saja, seperti tadi, sholat bermakmum dengan orang yang sholat sunnah Sah sholat jamaahnya, tapi tidak mendapatkan pahala berjamaah Jika makmum dan imam sama-sama di dalam masjid Maka sholat jamaahnya tetap sah, biarpun antara makmum dengan imam Atau antara makmum dengan makmum yang lainnya Saling berjauh Sholatnya berantakan, imamnya sendiri satu di mehrab Di belakang mehrab ada makmum satu Di pinggir kanan makmum lagi Seenaknya sendiri, karena apa? Gerah Atau bagaimana? Maka sholat mereka sah selagi di dalam masjid Cuma tidak mendapatkan pahala jamaah Ini semuanya berlaku adalah dalam masa-masa normal Kalau masa pandemi beda, harus jarak dong Dan begitu Baik Di hukum bisa asalkan antara makmum dengan imam Tidak ada pembatas yang menghalangi makmum Jika seandainya harus merapat ke imam Jadi tidak ada batasnya Kalau ada batasnya yang tidak memungkinkan makmum sambung ke imam Dekat ke imam, maka tidak sah Di dalam masjid tapi ditembok Tidak tahu ditembok apa masjid Tembok mati lagi Sama-sama masjid ditembok mati Tidak ada tembusannya belas Tidak ada pintunya Tidak bisa Kenapa? Sudah ada pembatasnya Nanti akan kita jelaskan masalah pembatas Gambar berikut ini Di gambarnya lihat Ini makmum aneh nih Imam yang disini ngapain? Makmum jauh banget Ibu-bu yang tidak bisa Layar itu melihatnya Ini imam Ini masjid semuanya Sholat mereka tuh sah Cuma tidak mendapatkan pahala jamaah Kenapa? Antara makmum dengan imam jauh Sah-sah Mestinya imam makmum kan disini Jajar sama imam Cuma ini tidak jauh banget Maka sholat seperti ini tidak Sholatnya adalah sah Tapi tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah Baik keterangan Keterangan ada dua keterangan kita baca Selagi sama-sama di dalam masjid Biarpun jarak antara makmum dengan imam Lebih dari tiga dirok Lebih dari 1,3 meter Bahkan lebih dari 300 dirok Kurang lebih 135 meter Maka sholat jamaahnya tetap dianggap sah Tetapi tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah Makanya yang tidak mengatur barisan sop Seenaknya sendiri itu Tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah Gambar yang pertama ini tidak ada pembatas Gambar kedua ada pembatas Nah pembatas ini Ada pembatas Nah kalau ada pembatasnya Pembatasnya menjadi di luar masjid Ini menjadi Di luar masjid Kalau di dalam masjid Ini pembatas ini Tidak ada Tidak bisa sambung Ini luar masjid Ini sudah luar masjid Cuman warnanya saja tidak dibedain Kurang jelas Masjidnya diputihin saja Ini diputihin biar warnanya beda Ini kan luar masjid Ini ada pembatasnya Tidak kelihatan Luar masjid ada pembatasnya Jadi dia kalau ke imam tidak bisa Karena pembatas begini Maka tidak sah Sholatnya Tidak sah Karena pembatasnya Yang menghalangi dia Untuk sampai ke imam Maksudnya untuk sampai ke imam itu Adalah berandai-andai Tidak harus ke imam dia Kalau seandainya ingin ke imam itu Bisa gitu loh Karena dia tidak bisa sama sekali Maka tidak sah Ini luar masjid Baik Kita masuk ke terangan lagi Nanti ada penjelasan detailnya Banyak ini Jarak antara makmum dengan imam Lebih dari tiga dirok Dan dibatasi tembok Akata pintu tersebut Terdapat pintu yang memungkinkan Bagi makmum untuk mendapat Merapat kepada imam Biarpun dia harus mundur ke belakang Maka yang demikian itu Sholatnya tetap dianggap sah Karena masih ada dalam satu masjid Akan tapi tidak mendapatkan Pahala berjamah Mohon maaf Ada masjid Di dalam masjid Kemudian setelah itu Ada pembatasnya Cuma pembatasnya Masih ada pintunya Pembatas yang ada pintunya Karena ada pintunya Biarpun ada pembatasnya Masih tetap sah Karena di dalam masjid Tapi kalau pintunya itu Pintunya Di dalam masjid Kalau pintunya itu Harus mundur Posisinya Contoh Di dalam masjid itu full jamaah Teras masjid masih bagian masjid Gambarannya seperti itu Dulu masjid Umar ini Posisinya begitu Makanya kita ubah Bayang ada masjid kotak Begitu Jamaahnya sudah full Di dalamnya Ada pintunya itu Di belakang Atau di sampeng Tapi di tengah Bukan di ujung depan Bayangin Keblat ke arah sana Keblat ke arah sini Ini Keblat Ini masjid kotak Begini Ini masjid kotak Ini masjid kotak Ini ada teras Teras ini masih bagian masjid Tinggal niatnya yang membuat Ada teras yang bukan masjid Teras itu dibuat setelah Masjid jadi baru Peket tambahan Dan niatnya bukan masjid Teras ini adalah bagian masjid Ada teras ini Ada yang mau di sini Tapi pintunya di sini Bukan di depan Pintunya di sini Nah makmum yang ada di sini Di luar masjid yang di sini Ini sholatnya sah Tapi tidak dapatkan pahala jamah Kenapa? Kalau dia mau ke imam Imamnya kan di sini Dia harus mundur Kalau seandainya harus mundur Maka yang demikian itu Menjadikan sholat yang mendapatkan tidak pahala Biarpun sholatnya adalah sah Contoh Masjid tingkat Pernah kebayang masjid tingkat Hendaknya masjid tingkat itu Kalau bikin agar sempurna Dalam mendapatkan pahala berjamaah Tangga untuk naik itu di depan Tangga untuk naik itu di depannya makmum Yang ada di atas Sehingga makmum itu Kalau seandainya turun Mau ketemu imam Tidak usah perlu mundur Tapi yang banyak adalah Tangganya masjid itu di belakang Jadi makmum itu Yang di atas itu Di lantai dua itu Kalau mau turun Ketemu imam harus ke belakang Ya kalau harus ke belakang begini Sholatnya tetap sah Karena di dalam masjid Cuman karena dia Kalau mau ke imam Harus mundur ke belakang Maka yang demikian ini Sholatnya sah Tapi tidak mendapatkan pahala berjamaah Maka hendaknya Ini desain masjid itu Hendaknya Tangga masjid ada di depan Sehingga imam makmum Kalau seandainya mau turun Tidak perlu ke belakang Kalau seandainya di belakang Ada tangganya Oke lah itu tangga tambah untuk naik Tapi depan dia harus seandainya tangga Kalau seandainya turun Dia tidak usah naik Tidak usah ke belakang Harus ada tempat turun Biarpun tidak dipakai turun Karena lebih gede belakang Sama seperti anda di masjid Umar Itu lihat Masjid itu dulu Pintunya bukan nempel Shop pertama Dulu masjid Umar itu Pintu kiri kanannya masjid Bukan di shop pertama Di tengah-tengah Makanya yang disamping masjid Yang di depan pintu Pertengahan itu Kita larang Nanti tidak berlaku Bukan pahala berjamaah Kalau seandainya masjid Umar Bisa difoto Maka Kita jebol Di dekat barisan shop pertama Setelah kita jebol Maka sepanjang nanti di luar Nanti mendapatkan pahala jamaah Sempurna Karena apa? Pintunya sudah ada di depan Tolong diperhatikan nih Coba diperhatikan masjid Umar dulu Pintunya hanya ada di tengah Yang dekat shop pertama Itu adalah Tambahan Kita jebol Agar mendapatkan pahala semur Karena apa? Biasanya kalau sudah meludak Full Pesti ada yang di teras-terasnya Nah kalau di terasnya Di depan pintu tengah Maka sah sholatnya Karena itu masjid Tapi tidak mendapatkan pahala berjamaah Karena apa? Kalau seandainya mau ke imam Dia harus mundur ke belakang Maka kita jebol di depan itu Lihat Semakin cantik juga Depan Sehingga yang ada di kiri kanannya Tidak ada masalah Karena apa? Kalau mau ke imam Langsung jalannya ada di depannya Seperti itu Ini adalah beberapa keterangan Tentang sholat berjamah Terima kasih telah menonton!